Intro Halo guys, kembali lagi di channel BetRoss Jadi hari ini mari kita lanjut lagi Dan kita selesaikan Kita tamatkan untuk musuh modenya Zhang He Jadi langsung aja kita mulai Stage kelima Zhang He Menurut saya yang pernah bertanggungkan dengan chaos yang mempunyai landa ini Aku telah menyerangkan kehilangan banyak waria yang cantik Landa chaos adalah landa tragedi Tragedi ini hanya menjadikan dunia yang menjadikan tanpa kelihatan Ini kira-kira saat seseorang berdiri dan menjadikan kematian ini Kira-kira, aku akan menjadikan ini tugasku dalam hidup Aku akan menjadikan kematian kematian saya sendiri Dan menjadikan landa ke kematian yang baru Baiklah, langsung aja Shu harus benar-benar menjadikan kami Ya, Chen Kang Mereka sudah menyerangkan selepas Jie Ting Yang mencoba menyerang kami lagi dari jalan di Chen Kang Kastil kami yang baru dibuat di tempat itu Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita sebenarnya menjadikan ini Dan melihat bagaimana menyerang menyerang Zhang Hei, kau pergi ke luar kastil dan menyerang kematian mereka Jika kita menjadikan Shu di sini, Wei akan menjadikan Supreme Kembali ke kematian Oke Untuk senjata, akhirnya kita sudah mendapat yang medium ya Meskipun tidak ada obirunya, cuma tidak masalah Tek 9, dev 5, life 12 Oke, slot belum menambah ternyata, tapi tidak masalah Kita mendapat dev tambahan dari senjata Defade Shugi Liang, Shimae is Divided Oke Shimai, Shimasao, Jekui, Khaoren, Wangsuang, Sanghe, Weiyao, Housao Hanya sendiri yang tidak hampir Hei, Wangseng, Yanian, Weiyan, Madai, Buanxing, Liao, Huak, Sangbao, Sangyi Waduh, Wangting, Kaohsiang, kenapa semuanya bawa officer anjer The Shu army is after Chen Kang castle If they manage to capture it, Chang'an will be the next to fall Protect our castle Defense and destroy the enemy siege weapons to defeat the Shu army For the time being, we must defend Chen Kang castle Meet up with our other officers and work together to protect the castle And cut off the supplies to the enemy siege weapons Oke In nanti kita bakal dapet bantuan ya Kita lihat tulunya disini Disitu 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 Oke 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 Tadi sang bersama yang bisa disingkat ulang Let's go Test test terakhir jadi Kok lakunya gini ternyata Test test terakhir jadi nyantai guys Tidak usah fokus ke senjata Tidak usah fokus ke senjata Houshiao, menggunakan senjata untuk melindungi gate depan Semua unit lain, destroy semua senjata Aku akan menjaga melindungi gate depan Go ahead and take out the enemy weapons vober Bing bang bang Enemy ram is attacking the castle walls L curse Boom Oke, kita pesan ini dulu guys, kita serang biar remnya diserang pasukan kita aja Jangan angin mematikan Zeng Hei sudah menyerang pekerjaan lain Kamu pikir kamu bisa berhenti saya? Oke Oke Zeng Hei sudah menyerang pekerjaan lain Mana mati? Oh, belum turun dia Oke Lats ini guys Jugae Leong harus tahu ini akan menjadi percayaan yang sulit Malah yang datang bantuan musuh lho Bukan bantuan kita, malah bantuan musuh yang datang Sial Sudah selesai Zeng Hei telah menyerang pekerjaan lain Bukan 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 Ah, nah lah Terima kasih telah menonton! Zhang He has defeated another officer! Terima kasih telah menonton! 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 Zhang He has defeated another officer! Sang Hei itu enak guys cuman ya itu Komponnya gak ada yang AOE Mengamuk Sang Hei mengamuk Ini tidak terlihat bagus Mana dia yang Saya akan menghubungi ini Waduh 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 Kepuluh 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 Ya Allah Pas banget Shukui Lian Maafkan saya Sang Hei mengalahkan pekerjaan lain Kepuluh 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 Terima kasih Tambahan dari menggunakan rampas penyakit? Hahahaha, seperti yang saya harapkan! Jadi ini akan menjadi penyakit terakhir. Zhang He telah mengalahkan penyakit yang lain. Dia menangis, seperti wind. Terima kasih telah menonton! Mana Huang Song? Kita belaskan kematian Xiaoyuan Ada yang ini disitu Gak tau deh Duh Allah kok gak jatuh-jatuh ini Ah, orang tua ini emang satu ini ya Kamu inginkan kamu bisa mengembangkan kematian ini? Kamu sudah berlatih sangat Kepadaan Kepadaan Ini dia Cheng Hei telah menghubungi pekerjaan lain. Apa yang kau sudah keluar? Mengambil Chen Kang tidak akan ada masalah. Kau akan menyebabkan itu. Kau telah menikmati kemampuanku. Sekarang menikmati kemampuanku. Butuh makanan banyak. Daripada nanti disikat skill yang tetap meninggalkan. Tenggangan angin. Tenggangan angin. Menurutkan Kau akan terimpat adalah masalah. Ayo kita bisa terimpat. Oke, masukannya sebelah yang tadi Tapi tidak perlu, tidak apa-apa, guys Oke, mati Zhang Hei telah mengalahkan pekerjaan lain Oke 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 Oke, jadi itu guys Untuk endingnya Kita ke Chen Kang Dan bersemangatkan Zhuge Liang So, harinya sampai disitu aja Besok kita akan lanjut lagi Dengan karakter-karakter lain Dengan karakter-karakter lain Jadi, sampai baru besok Thank you buat yang udah nonton, like, dan subscribe Yang udah share dan juga Oke, sampai baru besok And have a good day Was it for you guys And bye-bye It was during the final days of the year 200 AD When the Han Dynasty saw its end Its demise ushered in a new era Of chaos Brought on by several regional lords Vying to rule China There were those who sought absolute power As well as those who fought for justice And some simply fought for the sake of their beliefs Many would rise and fall In their attempts to dominate the land Zhang Hei From the Heijian region Originally drafted for the fight against the Yellow Turbans He later went on to serve Yuan Shao He showed great prowess while fighting Gongsun Zan's forces As a result, his reputation as a skillful warrior Became widespread It was Zhang Hei who caused Cao Cao's forces to struggle At the Battle of Guangdu However, he began to doubt Yuan Shao's abilities as a ruler And defected to serve Cao Cao instead He served Cao Cao at first By helping him rid the land of the remnants of Yuan Shao's army He continued to win Cao Cao's trust And fought gallantly in many battles throughout the land At the Battle of Hanzhong Zhang Hei, accompanied by Sha Ho Yuan Successfully defended against Liu Bei's attack Zhang Hei eventually came face to face with Liu Bei At Mount Dingjun Where his incredible skills forced Liu Bei's army To retreat When Zhuge Liang of Shu Began his northern campaign Wei fought back under the command of Sima Yi Zhang Hei also took part in the epic battle However, Zhuge Liang died from illness And was unable to carry out his plans With the powerful Zhuge Liang Now gone, Wei conquered the land with amazing speed Zhang Hei performed his duties as an officer magnificently By helping Wei achieve ultimate victory These tales, passed on for generations Have endured the tests of time And live on even today half of the country Now, Wizards must die Article 5 birl139 Now, folx Feels G safely A S, N, N Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!